Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi dengan saya di channel 21 sebut untuk usaha kecil usaha menengah usaha mikro usaha dari kampung atau usaha jasa-jasa khususnya adalah untuk perawatan kendaraan mobil maupun motor kalau saya sendiri diusaha jatuhnya mobil jatuhnya motor dan salon detailing salon motor ya sama dasar rental alat gulung juga pendualan mesin titian mobil tapi kali ini temen-temen kita sudah berada di tempat-tempat temas copok ilali aku intinya bengkel per bengkel per mobil mobil-mobil diesel dan apa saja mobil kuih truk trangton bis sap penter dan mobil-mobil yang pengen naik atau turun atau cepet dan sebagainya Nah semuanya ini dalam kategori jasa temen-temen ya dalam kategori jasa jadi usaha jasa itu sebenarnya usaha yang tak mengenal rugi tetapi keahlian kemampuan kompetensi basic dasar itu harus dikembangkan contohnya seperti Mas ini ketika dia mau cowok mobil atau cowok pemper ini kan dia bukan perlu di asah baru mencoba ada onernya ada helpernya jadi teman-teman yang mau apa ya kayak meritis usaha itu tentukan dulu mana yang sekiranya itu sampai lebih minat ke sana lebih apa ya bisa bisa mempelajari lebih mudah menyerap lebih mudah praktek dan lebih mudah mendapatkan hasil itu saran saya yang kedua adalah belajar pelan-pelan dan jangan menyerah kenapa karena kalau belajar itu pastilah ada rintangan ada hambatan ada permasalahan-permasalahan yang teman-teman itu mesti harus cari solusinya nah boleh lelah tapi jangan sampai menyerah teman-teman ya nah usaha per bengkel per ini juga rintisan dari apa tukang-tukang bengkel petni dijalankan sudah sekitar beberapa tahun saya lihat dulu ketika bengkel ini baru buka pertama belum terlalu rame tapi sekarang dengan perkembangan banyaknya mobil dan motor di tempat-tempat daerah-daerah mobil truk mobil-mobil baru mobil-mobil modifikasi mobil-mobil sapek mobil pickup maka kebutuhan untuk untuk apa perawatan bengkel per perawatan per mobil daun anteng meninggikan menceperkan menstabilkan kemudian membuat mobil itu lebih nyaman dan sebagainya itu peluangnya semakin tinggi teman-teman nah masnya ini aja ini adalah pendatang ya sebagian ini pendatang teman-teman ini nah kalau sampean itu sudah punya basic punya sedikit kemampuan saja tinggal diasah dan diasah sambil belajar dan berani untuk mencoba itu paling penting teman-teman ya paling berani untuk mencoba nah kemudian yang kedua sampean harus punya komunitas yang jelas kalau sampean suka burung tapi komunitasnya komunitas mobil itu ya keliru gitu kalau sampean mau mengembangkan diusaha burung sampean berkomunitas sama burung orang yang suka punya punya suka burung gitu kan kalau sampean itu pengen mengembangkan di bengkel per seperti ini ya sampean punya komunitas atau masuk gabung komunitas orang-orang yang suka service bengkel per jadi bisa sharing bisa bertanya Nah itu temen-temen kalau saya sendiri itu kan diusaha cuci mobil cuci motor salon detailing dan juga renta saya alat gunung makanya saya berkomunitas dengan banyak orang Nah apa untungnya yang pertama itu adalah kita bisa sharing dan bertanya artinya orang-orang pakar-pakar teknik pakar-pakar praktisi lapangan seperti ini ya orang-orang yang cenderung mempraktekkan langsung itu mereka lebih menguasai daripada sekedar teori dah itulah sampean bisa bertanya-tanya langsung Nah untuk tuci mobil cuci motor teman-teman bisa komunikasi dengan saya langsung dan juga ada paketan mesinnya akan tetapi sekali lagi kalau untuk mesin yang saya pasarkan itu stoknya tidak ada terus ya teman-teman makanya teman-teman yang mau belajar usaha cucian mobil cucian motor yang resikonya relatif sedikit belajarnya juga cepat katakanlah dari nol aja bisa teman-teman nanti hubungi saya atau masuk grup mitra saya nanti ada ada edukasinya ada pendampingannya juga gitu teman-teman semoga bermanfaat ini eh sekedar sekedar wawasan nusantara sekedar wawasan internasional aja supaya teman-teman yang mau memulai usaha itu tidak bingung dan sudah punya gambaran punya gambaran punya apa namanya punya progres yang jelas gitu loh mau usaha apa kan gitu kan Nah gitu teman-teman jangan lupa subscribe-nya kemudian komentar juga bisa tanya-tanya juga bisa mau belajar apa aja juga boleh teman-teman selama saya mampu dan saya bisa Insyaallah saya akan banyak berbagi di channel saya gitu ya teman-teman ya Oke selamat menonton dan dan lihat video-video yang lain tentang channel usaha kecil usaha mikro usaha dari kampung usaha tanpa modal usaha tidak mengenal rugi saya doakan teman-teman yang mau merintis usaha dan sedang merintis usaha usahanya itu berkah berkembang lancar teman-teman ya dan disertai dengan doa tentunya gitu jadi gitu ya teman-teman ya Oke selamat menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati